Gaza adalah penjara besar yang ada di dunia saat ini, tanpa pasokan air bersih, tanpa listrik, rumahnya hancur, masjidnya hancur, tapi iman di dada-dada mereka, insya Allah tidak akan pernah hancur. Tentu kita harus merasakan kebedian mereka, tentu kita harus sedih sebagaimana mereka bersedih, orang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya, merasa sakit seperti saudaranya sakit, terluka sebagaimana saudaranya terluka.